Halo semua, balik lagi dengan gue dan hari ini gue gak sendiri gue ada ditemani sama Halo, nama gue Justin Iya, jadi Justin ini gue ketemu dari tahun pertama gue ke New Zealand, jadi 2019 dan ya mungkin kita langsung lanjut membuat videonya Iya, dan jangan lupa like dan subscribe ya Mantap, oke, jangan lupa like dan subscribe dan oke, selain itu video ini juga sebenernya karena gue mau ngomongin dari lanjutan video kemarin itu ada pertanyaan, favorite travel spots favorite travel spots dan ya, kita hari ini mau jalan-jalan ke 3 tempat itu pertama adalah apa itu namanya? Port Hill Godly Head sama Summoner Beach, jadinya itu ada 3 tempat yang kita akan sumberin, selamat menonton Mantap ini adalah bus Orbitr bus setiap 10 menit by the way 2 dolar apa? Orbitr kenapa? Orbitr bus tiap 10 menit 1 dolar 35 cent ke lingkungan kota the best bus I think Orbitr mantap juga tapi Orbitr itu nggak nyampe city center Orbitr itu cuma nah ini Subway only bus di city di Core Roots yang nggak nyampe city center karena bus lain kan yang purple, yellow, blue, sama orange itu kan nyampe bus inter-change tapi Orbitr itu cuma butuh merer doang kayak orang Beko gitu nggak nyampe city center eh, kasar banget ya intinya Orbitr itu nggak nyampe city center cuma si Subway nyampe city center dan Orbitr setiap 10 menit setiap 10 menit karena kalau misalnya lo tau sistem bus di Christchurch itu semua bus yang 2 digit sama 1 digit itu nyampe city center tapi bus yang 3 digit itu cuma muter-muter doang di suburbs jadi kalau misalnya lo mau naik bus yang 3 digit jangan harap lo sampe city center misalnya lo naik bus yang 2 digit doang gitu begitu sebuah cheat sheet kalau ke New Zealand ke Christchurch lebih tepatnya betul oke kita sudah sampai yuk yuk sampai guys sabar 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 kita sudah sampai disini dan ini adalah tempat pertama kita adalah Port Hill yoi dan ya depan ini kalau kalian lihat serang banget ini adalah view-nya dari Port Hill yang sangat bagus dan ya mungkin kita akan naik sekarang yoi let's go let's go oke jadi kita akan pergi ke situ yuk ke atas itu jadi kita bakalan pergi dari situ naik 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 dan dari situ kita akan video ini lagi oke sekarang kita sudah sampai di tempatnya jadi tempatnya dulu seperti ini yeay mantap ini juga di sebelah situ ada oke jadi kita sudah sampai di Port Hill jadi kenapa ini salah satu favorite travel spots buat gue itu gara-gara ini gampang naik mobil ini kalau kalian lihat mobil kita tuh sekitar sana dan aduh dan kita udah udah bisa nyampe ke tempat ini cuma jalan berapa lama ya cuma jalan 25 menit doang sih dari Christchurch oh dari Christchurch ya kayak naik mobil 25 menit doang terus kita naiknya tuh cuma kayak 5 menit doang udah nyampe sini dan pemandangannya menurut gue bagus banget apalagi buat yang pertama kali baru ke Christchurch jadi kalau orang-orang pertama kali datang ke Christchurch biasanya kita ajak ke sini yoi menurut lu gimana, Tin? iya, maksudku tempat ini tuh kayak kita bisa melihat hal-hal yang gak kelihatan loh tempat-tempat lain misalnya ada Governance Bay ini ada ping yang bagus banget ada Queen Island di sana itu ada penangkakan pingguin itu ada juga Northern Harbour ini tuh soal tempat cargo buat kapal-kapal datang disitu ya yoi dan dari situ kayaknya juga bisa naik kapal juga ke Diamond Harbour berjalan di seberang juga ada tempat yang bagus banget jadi pemandangan yang sangat bagus banget dari Bay ini sih dan kayak duanya menurut gua mantep ya pokoknya yoi mantep banget oke jadinya jadinya pokoknya kalau di di Port Hill itu ya banyak lah pemandangan yang bisa kita lihat dan gampang jadinya gak harus jalan banyak udah sampai tempat yang bagus sip sekarang kita lanjut ke Godly Head Godly Head oke ini adalah Littleton Littleton itu adalah apa Tin? kota pelabuhan buat cargo di semua ini tuh art-art cargo semua berat-berat dan iya jadi itu adalah pelabuhannya jadinya kalau kayak buat ngirim apa Tin? ngirim apa ya kalau misalnya lu punya cargo lu punya container game kesini sih lu gak punya container kan Rav? gak punya tapi intinya pelabuhan intinya pelabuhan mantap sekarang kita masih OTW ke Godly Head jadi ditunggu saja oh ada kuda kok bisa ada kuda disini? i don't know puncak kali gak pernah lihat kuda ya aduh jangan banget kita kan domba gebo gak ada jangan banget kuda sih domba di Nisian berapa banyak Tin? cuma ada 15 juta doang bomba di New Zealand 5 pering 1 sama manusianya ya? iya betul banget ada yang para gliding itu para gliding kan? iya para gliding wow 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 kampuk kampuk waw waw mantap 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 sebentar lagi kita sampai Godly Head mantap mantap ini agak serem ya Tin emang serem ini jalan ini cuma satu satu jalan doang oh iya makanya katanya kalo ada mobil tuh kita ya harus pelan-pelan gitu dan minggir banget dan ya minggir banget dan sebelahnya ini sebelahnya ini agak jurang gitu ya bukan agak jurang bang emang jurang bang wow ini masih oke lah tapi kadang-kadang tuh ada yang gila banget kita sudah sampai sudah sampai halo Tin ngantuk ngantuk bang gue gue nyetek terus bang dari pagi jam 7 pagi gue apa bang kerja kan pulang jam 2 gue hampir jam 3 tidur bangun lagi jam 7 langsung mandi nyetek ke kristos gitu waduh ngantuk sekali gak apa pekerja keras pekerja keras yang penting apa yang penting cuan enak yuk oke kita udah di godly head track dan ini adalah semacam track gitu dan sebenernya nanti bakal ada bunker ya nanti kita bakal nyampe sana jadinya nonton aja jadinya kalau di track sini tuh kita bisa lihat langsung ke samudera ini samudera kan Den iya samudera iya langsung samudera jadinya kalau di godday sebenernya kita bisa lihat horizonnya gitu kayak bisa keliatan apa namanya kayak garisnya cuman ini kayaknya gak begitu keliatan jelas cuman tetep keliatan sih sebenernya yeay oke sekarang kita sudah di godly head yoi jadi belakang kita ini adalah samudera apa pasifik pasifik i guess pokoknya itu pokoknya samudera iya eh antartika dong gak US antartika US antartika oke kita buktikan nanti di beta ya gue gak tau mau buktikan atau gak tapi itu adalah samudera dan sekarang kita juga ada di ini adalah kayak bankernya juga jadi ini adalah banker banker di New Zealand jadi ini banker gimana jadi ini itu pemerintah New Zealand takut banget tahun 1-1 ke-2 kalau Jepang akan dateng dari arutan ini loh jadi mereka takut Jepang punya Christchurch nah karena ini adalah semenanjung paling dekat dengan Christchurch mereka diam-diam taruh peluru disitu ini peluru yang dibawa dari Trentham yang adalah dari arah North gitu mereka bawa ke sini taruh disini diam-diam sehingga kalau Jepang nyeram mereka langsung nembak dari sini gitu pokoknya buat counter pas perang dunia ke-2 soalnya New Zealand itu gak ikutan perang dunia ke-2 cuma mereka mau defend their own country lah betul mantap ya jadi udah disini kelihatan ya ini dari 19.39 jadi pas perang dunia ke-2 dan mereka ini buat ini untuk untuk jaga-jaga dan itu adalah bangkernya dan itu kalau gak salah di atas ini adalah tempat apa pelurunya dan lain-lain ini kalau kalian lihat ya jadi di atasnya itu adalah tempat pelurunya yaitu ini bukan peluru apa sih namanya penembaknya itu meriak iya dan itu adalah di sisa-sisa sebelahnya itu yang ada bolongan itu ini kelihatan gak ya pokoknya ini adalah bolongan-bolongannya ini adalah storage storage bener gak Tin? yuk oke dan sekarang sekarang kita sudah balik ke mobil selamat menikmati mau ke Sumner Beach mau ke Sumner Beach dan ya udah capek udah capek jalan kita sebenarnya tadi tracknya lumayan lah ya betul dan sebenarnya gak banyak mungkin cuma 10-15 menit cuma dari pagi aja jadinya capek iya oke sampai ketemu di Sumner yoi kita sudah sampai di Sumner yoi so jadinya jadinya ini adalah Sumner Beach yoi di belakang kita ini kalau kalian bisa lihat yoi mantap dan ini adalah Sumner Beach dan ini salah satu tempat yang kita sering kunjungin kunjungin gara-gara gara-gara ya deket sama rumah ya considerably jadi di Christchurch itu pantai deket gunung juga deket yoi jadi dari 30 menit kita bisa dari paling bawah ke paling atas yoi mantap jadi Sumner ini salah satu yang pasirnya gue paling suka karena paling halus sebenarnya ada lagi pilihan kayak Sumner Beach eh New Brighton sama Corsair yoi cuman gue bilang pasirnya paling halus di Sumner betul dan kalau misalnya lo mau main pasir lo mau lempar temen lo pakai pasir disini sih bang pasir itu gak berbatu soalnya pasir itu bener-bener halus putih gitu gak putih-putih amat sih tapi putih lah ya yoi jadi the best sih jadi come here good place mantap kalau di Sumner biasanya kita juga suka masuk ke air sih yoi mungkin mungkin gak begitu sering ya gak begitu sering karena ini kan winter nih dingin ya tapi kalau saya Sumner nih kayak bagus banget masuk air sih kalau Sumner kadang kadang kita masuk air cuman kadang gak juga sih karena kadang kadang airnya tetap dingin soalnya ini ini langsung ke samudera kan langsung ke samudera jadi emang dingin banget airnya dan kalau misalnya lo kayak winter kayak gini lo berguna gue bilang sih jangan sih ya ini sekarang aja dingin banget ini berapa derajat kira-kira lima 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 I guess ya oke itulah videonya itu adalah tiga favorite travel spots yang kita suka yang aku suka mungkin kamu suka juga dan kalau kalian ke Crashchurch jangan lupa harus ke tiga tempat ini minimal yoi abis itu sisanya kalian bisa pilih sendiri yoi yoi thank you udah nonton sampai sini dan jangan lupa like komen dan subscribe ya guys yoi oke thank you bye 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 selamat menikmati